Ada yang nyari pembelaan diri dari menjelek-jelekan si sang istri Hola netizen yang tercinta Emi akhirnya membuka bukti hubungan Aden Wong dengan Tisa Erni Pada buktinya terdapat foto Mesra Aden Wong dengan Tisa Erni Bahkan ada juga chat Mesra Aden Wong dengan Tisa Erni Walau sudah ada buktinya, Nam Wodotman Paris justru menuding bahwa Emi ingin mendapatkan anak-anaknya kembali Demi klaim asuransi Kisru rumah tangga Emi dan Aden Wong turut menyeret dua warga Indonesia Pertama adalah Tisa Erni yang dituduh menjadi simpanan Aden Wong Kedua Hotman Paris, kuasa hukum Aden Wong untuk empat anaknya Aden Wong sudah mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Tisa Erni Menanggapi pernyataan Aden Wong, Emi langsung bereaksi Ia memposting foto Aden Wong dengan Tisa Erni di sebuah kolam renang Aden Wong terlihat memakai topi di padu celana dan kaos hitam Sedangkan Tisa Erni memakai kaos hitam di padu celana pendek pink Tampak Aden Wong merangkul pinggul Tisa Erni Selain itu, ada juga chat Aden Wong dengan Tisa Erni Emi pun dalam keterangannya meminta agar Aden Wong berkata jujur Tidak tinggal diam, Hotman Paris buru-buru mencari celang lain untuk bisa membela Aden Wong Hotman Paris pun mengungkapkan bahwa Aden Wong membuat asuransi untuk empat anaknya dengan nominal yang fantastis Diketahui bahwa anak sulungnya, Sun juga pernah mencoba mengakhiri hidup Sedangkan Hotman Paris seolah tidak mau menanggapi perihal itu dengan selingkuhan Aden Wong dengan Tisa Erni Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Masalah justice for Emi ini makin lama makin gurih untuk kita konsumsi Karena sekarang giliran sang suami melakukan klarifikasi Tapi kayaknya sang suaminya lebih pinter daripada Emi-nya Di dalam sebuah perseteruan perkawinan, ibaratnya itu seperti mata uang koin Selalu ada dua sisi, sisi suami, sisi istri Sekarang sang suami bilang, aku akan menampilkan dari sisi anaknya Kenapa ya? Karena orang dari seluruh dunia ketika mendengar klarifikasi dari anak Gampang meleleh dan lebih cepat percaya Ya nggak? Cerdas ya suaminya Ini dari point of view saya Mungkin saya salah Tetapi kalau melihat dari background podcast itu Kelihatan very clean dan rapi gitu ya Artinya benar-benar disiapkan dengan baik Mungkin positifnya supaya mengaburkan keberadaan mereka berada Tapi tetap PR tuh untuk mencari background yang lightingnya bagus Kemudian latar belakangnya benar-benar clean Hebat sih kalau menurut saya Yang kedua saya melihat seorang anak yang cerdas banget verbalnya Atau ada pertanyaan Mungkinkah seorang peritin bisa secerdas ini Tapi positifnya kita anggap aja deh cerdas Karena negatifnya saya berpikir Jangan-jangan ayahnya memasukkan narasi-narasi yang luar biasa di kepala anaknya Secara intensif sehingga anaknya bisa bertutur Luar biasa Luar biasa Narasi yang luar biasa adalah ketika anaknya bilang I'm not going to call her as my mom I'm going to call her Amy Buat saya wow sih Mampu gak seorang peritin menyampaikan ini kepada A completely stranger Si podcaster itu Kayaknya agak-agak impossible ya Biasanya ekspresi seperti ini disampaikan kepada sahabatnya Teman dekatnya Om atau tanto yang deket banget Sehingga dia berani mengatakan ini Atau ya memang anaknya cerdas banget Narasi unik berikutnya ketika dia bilang My dad was pictured as a villain in the situation Villain ini adalah tokoh jahat dalam sebuah drama atau sebuah cerita Biasanya kalau anak umur segitu sih akan bilang People see my dad as a bad father, as a mean person Mengatakan a villain itu bener-bener Wah cerdas sih anak ini Cerdas banget Atau ya itu tadi Lalu ketika anak ini melakukan storytelling Selling ibunya mabuk gitu Dia bilang Ibu saya minum hampir setiap hari Kemudian menjadi mabuk Dan biasanya nyamperin kamar saya Biasanya malam hari Kemudian menghancurkan isi kamar saya Dan memaki-maki saya Lalu ketika ditanya Kenapa gak direkam Dia dengan lugas bilang Pada waktu itu saya masih terlalu muda Untuk tahu bagaimana caranya menggunakan handphone Hmm sebuah gambaran yang lengkap Atau anak ini cerdas Atau ya itu tadi Dengan luar biasa juga anak ini mengatakan Ibu saya menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk disampaikan kepada seorang anak Hmm cerdas ya Dan juga bagaimana anak ini menggambarkan tokoh PE Dinarasikan dengan baik sekali oleh anak ini Dikatakan tokoh ini melakukan pekerjaan administrasi Misalnya booking hotel Dari mana ya dia tahu pekerjaan administrasi Lalu dikatakan oleh anaknya bahwa tokoh ini merawat ayah saya ketika ibu saya tidak merawat ayah saya Wow pinter anak ini Atau ya itu tadi Ada yang menaruh narasi di kepalanya sehingga anak ini menjadi lugas dalam berkultur Kalau gak percaya nonton deh podcastnya Terus yang udah nonton komen Menurut teman-teman gimana? Aku tidak memberikan pendapatku Aku selalu mengatakan anak ini pintar Atau? Nah itu tadi Silahkan tinggalkan komentar teman-teman Nanya ya Oh soal kebaikan Ya kalau mau ribuan kebaikan Mau ratusan Mau puluhan Mau satuan Pahalanya mah sama Jadi yang sekarang yang dikasuskan bukan Masalah Bapak Abang Terkeren Terkaya Terhebat ini Soal kebaikannya Udah Top lah pokoknya ya Gak bisa disebutkan Tapi soal kebaikan kita juga sebagai netizen yang remah-anonginang juga Berbuat baik juga Cuma kan sama ya kan Gak bisa dibilang Oh gue udah ribuan kebaikan Kata siapa kan yang mencatat ada ya Walaupun hanya selucil itu hasilnya ribuan Kita gak tau ya Jadi gak usah dibicarakan yang itu Sekarang netizen para ibu-ibu mewakili semuanya Mewakili lagi dari ibu Ami Ibu Ami udah jelas bilang bahwa dia diseraikan juga Gak apa-apa Dibilang apapun juga Gak apa-apa Yang penting dia mau anaknya Empat anaknya Dia melahirkan Empat anaknya Katanya netizen bakal terkejut Bakal terkaget-kaget mendengar cerita yang sebenarnya Enggak Itu mau urusan orang lain Ngapain terkejut Ngapain terkaget-kaget Sekarang Udah Kasihin aja Katanya juga anak yang terkecil itu juga gak diakuin Kalau yang tiga gak mau Yaudah yang kecil aja kasihkan Ya Kan Katanya juga gak diakuin Gitu Karena kasian yang kecil juga masih butuh menyusui Jangan sampai diambil haknya Sama orang-orang dewasa ini Sama keegoisan-keegoisan ini Jadi gak usah bicaranya mengkol ke sana Mengkol ke sini Pulet Belit Belit Sekarang seorang ibu lagi menunggu anaknya kembali Cuman itu bang Ini dari kasian podcast Dr. Richard Soal kasus Amy warga negara Korea yang lagi viral Perlu banget kemarin podcast Dr. Richard Yang menghadirkan Aiden Wong dan anak perempuan Which is anak pertama mereka Tayang Di podcast ini Si anak perlukan sama bapaknya Dia bahkan gak mau menyebut Amy sebagai ibunya Karena dia trauma banget Jadi sejak kerja di Indo Bapaknya ini pulang cuman seminggu dalam sebulan Ini konteksnya Bapaknya udah kerja di Indo Tapi mereka masih tinggal di Singapura ya Nah selama bapaknya gak di rumah Amy katanya hampir tiap malam mabuk Terus masuk ke dalam kamar mereka Buat berantakin semua barang Bahkan gak jarang mereka bertiga nih dipukulin Disini anak keempatnya belum lahir ya Nah hal ini bener-bener gak rusak karakter si anak Si anak pertama ini jadi sering self-farm Anak keduanya jadi buka julen Dan anak ketiganya yang masih berusia 6 tahun Belum bisa baca polis Katanya Amy baru gak mabuk dan gak kasar Ya cuman waktu bapaknya lagi di rumah aja Seperti sini si anak merasa kalau Ya ayahnya baik Makanya mereka dijauhin dari si Amy Which is yang dia percaya Sebagai dalam kerusuan selama ini Tentu juga dari dia Kalau si Amy ngelakuin semua Tanpa alasan yang jelas Jadi dia merasa Kalau si Amy ini ngalamin Cacat karakter Ibunya ngalamin cacat karakter Soal selingkuh Dia juga ngasih statement Kalau ayahnya gak ada hubungan lain Di luar pekerjaan Sama Tisha Ernie Which is yang juga sebagai pelakor Dia mengalami si Ernie ini sebagai seorang asisten yang baik banget Karena bantuin bapaknya kerja Dan ngasih mereka perhatian yang gak bisa Amy kasih Ini baru rekumen klarifikasi dari anaknya Yang dari bapaknya lanjutkan aja Soalnya kepanjangan Ada yang nyari pembelaan diri Dari menjelek-jelekan si sang istri Isu kekerasan itu padahal dipakai dia cuman untuk apa? Cuman untuk dijadiin alasan Dia lupa kalau di dunia ini tuh gak cuman dia yang mengalami permasalahan rumah tangga Kayak gitu Sementara orang di luar sana banyak banget yang ngalami ketika berantem sama suaminya Atau sama istrinya Pasti ada lah ada banyak orang yang melampiaskannya dengan minum 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 ya Bukan mabuk-mabukan yang party Kenapa stress? Nah kalau udah kayak gitu Itu tuh bukan jadi satu alasan untuk kau selingkuh Itu bukan buat dijadiin alasan Kalau kau memang orang benar seperti pembelaanmu Kau harusnya bukannya selingkuh Bukannya cari perempuan lain Tapi kau teguh istrimu Tapi kan ya memang niatmu bukan 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 kayak gitu Memang niatmu memang selingkuh aja gitu loh Emang selingkuh Tapi gak mau ngaku Terus si adeknya Aku gemes banget nih ya Oke Aku gak mau nyalahin si adeknya mungkin ya Karena dia masih labil lah ya Masih umur 13 tahun Tapi Please deh Anak 13 tahun ada kok yang bijaksana Kau tau mamamu Tuh ya Sakit hati Itu sakit hati Karena bapakmu Sampai dia bisa minum-minum Kayak gitu Jangan kau tegasalahin lagi Makinlah dia sakit hati Gak ngerti loh kau perasaan perempuan Terus ini ya Poin yang paling gemes ini eh Adalah katanya dia dapat perhatian dari siapa tuh Tisha-Tisha itu Yang apa Ya itulah Aku gak mau nyebut terlalu kasar Dia dapat perhatian dari orang itu Dan dia tidak dapat perhatian dari ibu Emi Seperti itulah Hey dek Kamu tau gak Triknya seorang pelakor itu adalah Mereka bakalan ngelakuin apapun Mereka bakalan manis-manisin si targetnya itu Bahkan ada yang mungkin gak bisa masak Mereka rela loh Belajar masak Untuk apa? Untuk menarik perhatian Tapi Ketika dia udah dapet Apa yang dia mau Bye kalian Dek mungkin sekarang kamu belum mengerti Tapi nanti kalau kamu udah dewasa Baru kamu Oh iya ya ya ampun Sedih kau nanti Nangis kau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax